Hai alright eloni nge nomin aslan welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian CKI YouTube channel kali ini kita akan bahas-bahas tentang Tekken 8 ya bersama saya Nobrian disini Tekken 8 turnamen yang terjadi di Dallas sana ya di e-sport World Cup untuk Dallas tadi sekitar tornamen sekitar malam-malam sih ya saya nonton bentar ya Dreamhack Dallas dan ini ada qualifier untuk e-sport World Cup m menarik sekali itu dan terjadi drama yang luar biasa yaitu ketika JDCR ya dan juga AK ya AK ini adalah pemenang kombo breaker minggu lalu ya jadi sekitar ya tujuh hari yang lalu lah ya itu menang dan disini melawan di DCR menarik ada drama yang terjadi di sini nanti kita akan lihat ya Hai ya di sini kalian bisa lihat di DCR satu-satu akhirnya dan kita terjadi sesuatu yang menarik terjadi sesuatu yang menarik ada drama ya di sini kita bisa lihat ya bersama kita lihat ya kita pause dulu dan itu terjadi ya adalah PS5 interface ketika ada device yang masuk ke game ini ya saya sendiri nggak punya PS5 tapi ya kita tahu PS5 sendiri itu punya eh apa user yang banyak dan banyak sekali orang menggunakan PS5 apalagi di turnamen seperti Tekken seperti ini ya sedikit apa namanya sedikit trend atau sedikit kritik untuk e-sports World Cup ada di jalan sini kualitas up kualitas streamnya jelek ya pede eh eh jadinya jadinya tak blur ini sih udah di download atau sudah di screen capture terus di maklum jelek ya tapi kalian bisa lihat di sebentar di sini ya tempatnya di sini Hai Dan di sini kalau enggak salah teman 7 ini ya tiga kita bisa lihat ya menang ini jdcr coy kita bisa lihat ya kombo-kombo kurang dikit kena lagi ini satu kali kombo kena semua ini ini kan jauh nanti bisa dibilang menggunakan dash terus tiba-tiba berhenti kombonya berhenti kombonya dan ini wtf sekali ini yang menang siar pak tinggal satu kali ok situation atau okisme ketika musuh terparing ini kan berada dalam bahaya kan pasti itu malah ada orang yang sekiranya sudah dibilang controller nomor 3 itu nyoba untuk masuk ke phase 5 ini sayang sekali ya disini jadi bisa dibilang ini si player 1 dan player 2 kan si aka dan juga si star sayang sekali dan ada yang mau masuk disitu mau menggunakan controller ini kita pakai videonya moonshot slayer disini ya kalian bisa lihat dan ada beberapa kompilasi yang terjadi dan disini btw ada downtime jadi disini para juri para turnamen organizer itu plus main 15 menit gak ngapa-ngapain otomatis disini gak panas lagi pemain-pemainnya ya jadi disini ya di siar kalah btw dia turun ke power bracket dan lawan aslan S jadi bentar aku masukin bracketnya dulu ya oke kembali lagi ya jadi kalian bisa lihat disini aka ini menang ya tapi akhirnya kalah lawan si bm dan disini kalian bisa lihat si star disini juga menang biasa menang namun dihentikan oleh arslan S disini berat banget untuk di atasnya sepul menang akhirnya menang ya kan di lower bracket tapi terhenti oleh aslan aslan S di top 8 jadi satu kali menang lagi dia lolos ke top 8 dan siapapun lolos di top 8 mereka akan bisa langsung mengikuti pertarungan di arab ya karena ini pertarungan di arab di riad kita bisa lihat disini 4 world cup ya dan menarik ya karena hadiahnya besar banget makanya disini saya curiga kalau ada sabotase ya karena aneh ini ketika mau kalah aka ya kayak gini loh ini padahal di stream loh apalagi yang di pull pull atau di apa yang gak ada di stream itu pasti ada something-something yang aneh ya begitu wow ini terus akibatnya setelah dontan 15 menitan itu pertarungan diulang kembali ya pertarungan diulang kembali dengan keadaan dua-dua dan aka sendiri menggunakan nyawa pull oke berarti ya kita tahu sendiri pasti yang jadi korban akan berat ya don't time ini bukan masalah akanya ya pasti bukan aka ini ya bukan ini orang Filipin kita dukung orang yang dekat dengan Southeast Asia atau dekat dengan negara kita pastinya tapi saya respect dengan si karena ya orang ini hebat ini legend ini orang udah main lama dan menggunakan dragono nerf juga ya ini akhirnya kosong-kosong diulang dan mungkin agak nafas ya what the freak is this sama dua pertarungan lihat ya pertarungan dimulai dan berakhir sudah dua dua disini bombo desahin ini ada drama lah indinya dan disini jadi siar kalah dan menuju lower bracket ya ini banyak yang sangat-sangat emosi pasti apalagi hatersnya aka juga pasti ada yang mana aka sendiri di lalu mengalahkan Aslan S ya hatersnya banyak orang-orang itu orang internet kadang gila-gila ya main ya main aja daripada kalian haters di online penting kalian ikut main ini seperti saya sedang belajar untuk main Tekken saya belajar KPD KPD tidak apal ya noob dari Tekken akan coba peruntungan saya di Tekken dan disini banyak sekali pro player yang pedih juga dan disini pelan dong sabuk ya ini jadi secara bikin apa namanya status sakit ini ada beberapa pro player lain seperti Brawl Pro nah that was unreal rubber ini kayak dirampok ya perampokan ya perampokan ya disini terus disconnect your control man please copot atau lepas controller mu kalian ya apa yang bisa terjadi karena di peraturan untuk ini itu kita gak boleh menggunakan wireless controller coy gak boleh pak kalau gak salah itu ada di peraturannya yaitu dilarang menggunakan controller yang tidak apa namanya menggunakan kabel ya di peraturannya ya TWT official rules double elimination saya tidak bisa titah tempat stage random ya official TWT rules disini kalian tidak boleh menggunakan wireless tapi kita tahu bahwa PS5 itu gak ada kabel gak cuy kuali kalian bawa sendiri kabel nya untuk PS5 ya PS5 sendiri kan wireless ya cara controller dual sense kalian bisa menggunakan kabel tapi kalian harus beli otomatis kan pakai kabel itu otomatis apa namanya pairing kan nah itu masih tempel ternyata same supaya saya beli apa namanya controller itu juga beli yang pakai kabel TFC sangat buruk kamu bisa bilang EK tidak mau tuh seperti itu oke it happen ya jadi si CR ngomong oke lah oke karena habis itu CR juga ngampiri AK juga ya ini saya menggunakan punya moonshot slayer videonya biar gampang ini sonic fox juga pro player dbfz terus spark juga pro player second juga buruk untuk CD CR oh damn aku aja hitur ya ini dia CR sportif tapi sakit sih sakitnya itu gak berdarah drama dan lain sebagainya lah mungkin kayak karena ini AK juga kalah ini AK kalah dan dia turun ke peringkat apa 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 power bracket lah ini AK walaupun di set ini atau di turnamen ini saya bisa jago ini yang lain tapi emang turnamen ini berat sih karena duitnya banyak dan mungkin ada yang bertaruh juga jadi gak tahu apakah ini sabotase atau kesalahan atau mana kita lihat tadi dua player terus ada player lain yang mau masuk damn sangat sakit sih it's bad bro apa ini satu combo lagi loh dash dan ini seset mati dia what the hell dude nih dan nyawanya ini kalian bisa lihat damage yang diberikan dragon of atau cdc ke AK match 3 match nya itu plus main sama dengan damage yang diberikan ini plus main ya agak plus main lurus karena sama sih beda dikit sih spain cukup lah untuk kill untuk kilsah ini ya menarik ini silahkan ya untuk di apa cek untuk channel moonshot layer ini saya menggunakan video nya komentari lagi karena repot beberapa bukti atau beberapa screenshot itu sudah gak bisa dicari di twitter ya contoh punyanya Alex Jibali ini sebagai turnamen organizer atau yang ngatur banyak sekali turnamen di Amerika sana seperti combo breaker tahun saya tahu combo breaker kemarin CEO Evo juga sama ini ya aku dikasih tahu staffku bahwa ada kemungkinan kemungkinan tiebreaker qualifier didekan 8 tidak akan terjadi dengan Cikurin tereliminasi seperti mena Cikurin disini main gak sih aku gak tahu Cikurin disini gak ada adakah enggak tahu apakah ada something atau gimana Cikurin itu pemenang Evo ya 8 ya enggak ngerti itu bahasa Inggris yang aneh ya Cikurin 8 8 ikurin iya oke wish terus ini screen kalah tapi musuhnya memang hebat-hebat yang ikut ini gak tahu ini maksudnya apa ya soal top X will be fresh qualifers the World Cup oh karena Cikurin sendiri kan lolos sebenarnya Cikurin kan apa namanya lolos melalui Evo kan karena ini top 8 semua yang lolos ke top 8 itu akan menuju ke esport World Cup EWC jadi Cikurin disini kalah entah itu drama atau gimana karena kalau Cikurin lolos otomatis Cikurin kan sudah punya tiket sudah punya tiket memenang Evo Jepan gunakan Dili dan tidak lolos berarti ini kita tahu sendiri Pembu Breaker sendiri yang menang adalah Aka saat itu Aka Pembu Breaker sudah lolos sudah pasti lolos World Tournament seperti itu karena tiketnya sendiri dan Aka sendiri juga lolos untuk top 8 top 8 nanti setelah video ini mungkin besok akan dapat pertarungan antara bukan besok beberapa jam setelah ini karena malem-malem biasanya di Amerika sana top 8 Aka lolos disini dikantikan oleh IR sedih ini jagoan kurang cu menggunakan Guma walaupun Aka sendiri di loser bracket tapi kemungkinan untuk menang lagi bisa itu pula Aslan di lawan Pakistan pakistan ini korealan korea satu tim lagi waduh damn ini permintaan maaf dari Alex Jebali saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk semuanya akan apa yang terjadi saat di siar lawan AK Aka ya dan harus memainkan lagi final round nya padahal ya tapi memang peraturannya demikian peraturannya kalau ada something memang harus diulang ulang full lagi ya dan tidak akan terjadi kembali ini harusnya bluetooth nya bisa dimatiin kan lupa S5 ini ada bluetooth ini pak bluetooth track again ya harusnya tidak terjadi dan disini ternyata tidak demikian tidak selesai seperti itu jadi twitternya di private karena memang banyak apa orang-orang twitter itu memberikan apa ya ancaman mengancam ya ancaman death threat dan lain sebagainya sih jadi Alex Jepaili akan mencoba untuk membantu Siddhar untuk mengikuti qualiver lain akan dibantulah sangat-sangat mengenaskan sih harusnya menang itu dan itu gigit nah dia sudah lama tidak ikut turnamen luar negeri dia tidak punya sponsor akhirnya baru dapat sponsor minggu lalu lama terjadi dan ini ada orang yang tweet juga berikan bahwa something fishy dan ini saja sabotase kita bacanya ntar telah dituri telah dirampok dan mungkin kita akan tambahkan kemungkinan itu adalah kurni ketidak kecusan organis ser atau panitia dan kemungkinan buruknya mungkin adalah sabotase dari seseorang kenapa ya mungkin di previous round atau di round sebelumnya kita bisa lihat ada device yang terkoneksi atau mencoba untuk mengkoneksi dirinya sendiri di top of the first image atau bisa dibilang gambar atas pertama gambar pertama pojok kanan atas dan bahkan bahkan kedua player masih bisa main secara perfect artinya ada controller ketiga yang apa apa namanya involve berkaitan atau involve lah involve aku kebanyakan bahasa jadi intinya ya ada controller lain yang ngikut lah atau tersambung lah ada tiga controller yang tersambung di PS5 itu tidak ada yang berhenti bermain apakah ada yang kacau atau tidak ya making sure previous device are disconnected false yes jadi ini adalah murni tanggung jawab staff ya karena tidak meyakinkan ada device yang sudah disconnect atau sudah terputus jadi setiap permainan atau setiap roundup staffnya kan lihat harusnya apakah controllernya sudah putus atau belum ya the timing atau waktu mana pertarungan itu berhenti sangat sangat putus ya sangat-sangat aneh ya sebelum last hit terjadi yes lalu keputusan juga aneh tapi timingnya sangat aneh please ini sangat-sangat aneh itulah yang terjadi ya kita bisa lihat ini screenshotnya pojok sini ya connect display to single speakable or register itu apa ini di pojok gitu pojok ini apa ini masih main ini masih aman ini gitu dan demikianlah drama di Tekken 8 ya Tekken 8 ini gamenya seru seru recommended jika kalian mau main ya dan mengapa PS5 ya PS5 sendiri itu PS yang berat untuk para legacy player atau banyak stick yang gak bisa untuk PS5 karena PS5 itu harus menggunakan stick yang terlisensi oleh PS5 bahkan PS4 aja gak bisa dimainin PS5 harus pakai converter ya gitu jadi mengapa menggunakan PS5 karena PS5 bisa dibilang ya opsi paling murah untuk turnamen kayak gini dan lancar ya seharusnya sih PC ya kalau bisa PC seperti hasilnya saat turnamen dipakai stun dulu aku react itu pakai PC itu PS5 ya dan tau tadi PS5 itu controller nya pakai bluetooth dual sen itu pakai bluetooth ya eh tapi ya apa boleh buat ya dan sebagai informasi untuk esport World Cup ini banyak sekali apa organisasi yang ikut dan game yang ikut ini seperti Mobile Legends disini ada HOK juga ada APEX TS PUBG Mobile ini semua ada ini lagi Juli satu bulan lagi sih pertarungannya wow tweetnya banyak ini di Arab kita tahu sendiri Arab sekarang mencoba untuk mengubah apa namanya ekonominya yang bergantung dengan minyak itu diubah ke hal-hal tentang hiburan menarik ini perubahan dunia ini ya bagi kalian yang terlalu konservatif ya lihatlah Arab sendiri berubah Arab is changing sebagai open minded it's good by the way karena manusia pasti itu jadi sedikit sedih untuk si DCR pada saya suka dengan gameplay Gagonoff bisa dibilang walaupun saya tidak pakai Gagonoff mungkin suatu hari nanti saya akan pakai saya masih belajar kombo saja saya belum bisa untuk game ini kotak saya harus saya reset tapi itis what itis ya sedikit sedih dengan gameplay yang terjadi atau gamai yang terjadi di Tekken dan selamat BTW untuk pemenang yang lolos ya karena itu main untuk pemenangnya siapa siapa dalam streamback pernamen ini tapi ya itulah harus terjadi semoga tidak terjadi ke depannya thank you for watching jangan lupa untuk like, comment, subscribe mohon maaf kalau saya ngomong ya kacau karena ya saya bikin kontennya mendadak juga sih thank you saya hanya ingin memberitakan atau kasih tahu apa yang terjadi thank you and see you to the next one mata nek terima kasih